Bencana pewaris istana abadi dan peri Yue Chan untuk membawa King Yi digagalkan Si Hao. Pewaris istana abadi harus menerima kekalahan yang memalukan dan hartanya dijarah. Setelah semua itu, King Yi berterima kasih sekaligus juga berpamitan. King Yi akan mencari jalannya sendiri sehingga ia benar-benar kuat untuk menyelesaikan masalah dengan tubuh utamanya. Setelah Si Hao dan King Yi berpisah, Si Hao kembali menemui Ki Daolin. Di sini rupanya Ki Daolin juga ingin pergi. Ki Daolin mendapatkan berita kalau 10 dewa yang keluar dari peti mati telah membuat wilayah tak bertuan bergejolat. Ki Daolin ingin memeriksanya sendiri. Si Hao tergejut, wilayah tak bertuan dikenal juga wilayah kematian memasuki wilayah itu. Resiko kematiannya sangat tinggi. Ki Daolin tawakan bahaya di wilayah tak bertuan, namun tidak semua wilayah tak bertuan itu berbahaya. Ada bagian yang relatif aman dan juga ada bagian yang berbahaya. Ki Daolin bukanlah orang yang bodoh, Ki Daolin hanya akan memasuki wilayah yang relatif aman tersebut. Sebelum pergi, Ki Daolin memiliki beberapa hal yang ia sampaikan kepada Si Hao dan juga ada tempat yang akan mereka kunjungi. Jika Ki Daolin pergi, ia hanya berpesan untuk mengalahkan pewaris istana abadi di kompetisi 3.000 provinsi. Si Hao mengangguk dan berbicara kalau hal itu mudah dilakukan. Ki Daolin memarahi Si Hao, Ki Daolin berkata untuk tidak meremehkan pewaris istana abadi. Yang dilawan Si Hao kemarin hanyalah tubuh kedua, jika tubuh utama dan kedua sudah bersatu, kekuatannya akan jauh dari perkiraan. Mendengar Ki Daolin terlalu memuji metode yang digunakan pewaris istana abadi untuk membagi tubuh, Si Hao jadi tertarik dengan metode ini. Si Hao nantinya akan menanyakannya pada King Yi. Namun Ki Daolin menyarankan agar Si Hao tidak mencobanya karena metode itu dibuat oleh keberadaan abadi. Keberadaan abadi sangat menakutkan. Rumor mengatakan kalau keberadaan ini adalah anak dari makhluk yang tak tertandingi dari era paling kuno dan mungkin terkait dengan Kun Peng. Berbicara tentang keberadaan abadi, Si Hao jadi teringat keberadaan abadi yang ia temui di alam bawah. Kemudian Ki Daolin memberitahu beberapa hal terkait kompetisi 3.000 provinsi, mulai dari keuntungan, bahaya, dan lawan yang harus diperhatikan. Nah setelah itu barulah Ki Daolin dan Si Hao pergi ke tambang abadi yang dimaksud Ki Daolin di awal. Setelah berhasil masuk ke dalam tambang, Si Hao menyadari kalau ternyata ini bukanlah tambang yang terbentuk secara alami, melainkan gua yang dibuat oleh seseorang. Melihat jejak yang ditinggalkan bahkan seorang Ki Daolin merasa gemeteran, karena mungkin ini adalah peninggalan dari keberadaan terlarang yang tak tertandingi. Dinding gua ini terbuat dari batu asal yang terkenal sangat berharga, tapi di sini dibuat dinding. Hanya saja batu yang sangat kuat ini saat ini dalam keadaan retak karena bekas pertempuran hebat. Meski begitu batu ini masih berharga dan Ki Daolin menyuruh Si Hao menyimpannya, guru dan murid ini masuk lebih jauh ke kedalaman tambang. Mereka akhirnya sampai di depan istana kuno. Memasuki istana ini Ki Daolin mencari harta, sedangkan Si Hao mencoba memahami jejak dao yang terukir di dinding. Begitu Si Hao masuk ke mode kultifasinya, di belakang Si Hao muncul cincin cahaya yang terlihat seperti cermin. Di lingkaran cermin ini, jejak-jejak yang ada di dinding terekam seperti membantu Si Hao memahami dao. Kemudian Si Hao menyudahi kultifasinya dan mengikuti Ki Daolin mencari harta. Ada beberapa harta yang terlihat, batu-batu langka yang terkenal dan ada satu batu yang biasa saja. Batu-batu langka ini setelah didekati Ki Daolin ternyata hanya ilusi, hanya batu yang terlihat biasa saja yang tetap. Ada lagi harta yang terlihat namun itu dilindungi oleh segel. Dengan kekuatan Ki Daolin segel berhasil dipecahkan, namun ada seekor naga yang menjaga dan mengejar Ki Daolin serta Si Hao. Ki Daolin nampak takut dan membawa Si Hao keluar dari gua. Setelah berhasil keluar, gua abadi runtuh terkubur di dalam tanah. Setelah perjalanan yang berbahaya, harta yang mereka dapatkan hanyalah batu yang terlihat biasa itu. Ki Daolin agak kesal dan ingin menghancurkan batu tersebut, namun sekeras apapun usaha Ki Daolin, batu tersebut tidak bisa dihancurkan. Ki Daolin segera menyadari kalau batu yang terlihat biasa ini rupanya adalah bahan abadi. Raut wajah Ki Daolin berubah jadi gembira, perjalanan mereka mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah itu guru dan murid ini berpisah. Setelah ditinggalkan gurunya, Si Hao pergi ke Provinsi Iblis untuk menemui sang kakek. Si Hao melepas rindu dan membicarakan pengalamannya menjelajahi beberapa provinsi. Si Hao di sini meminta izin dan restu untuk mengikuti kompetisi 3.000 provinsi. Kakeknya Si Hao kemudian mengembalikan catatan primordial sejati dan diagram 10.000 roh pada Si Hao. Itu semua mungkin akan berguna saat dikompetisi nanti. Nah di episode kali ini, Si Hao berpisah dengan tiga orang tercintanya. Mulai dari King Yi, Ki Daolin hingga kakeknya. Next ya, Si Hao akan kembali menjumpai batu pemobokan surgawi di Provinsi Lima Elemen. Nah ini aja guys, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!